Salam cerdas, salam rayu buat semuanya Jangan lupa ngopi lagi Pertama saya ucapkan banyak terima kasih Untuk teman-teman yang sudah support Dengan like, subscribe, dan share Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas Tentang sedulur sejati Atau dalam ajaran Jawa sedulur papat limau pancer Tetapi disini kita bongkar secara real Yang nyata Yang nantinya bisa memberi manfaat yang sebenar-benarnya dalam kehidupan kita Kita gunakan kesadaran diri kita Siapkan kesadaran diri pancenengan Kalau pancenengan memakai rasa Sama tidak akan pernah bisa Memahami sebuah keilmuan itu bagaimana Jangan lupa dibantu share, like, dan subscribe terus Biar channel ini bisa selalu memberi Edukasi, motivasi, perjalanan hidup, dan spiritual Dalam kalangan spiritual Yang sekarang ataupun Ilmu-ilmu terdahulu Memang sering kita dengar Kalau sedulur papat limau pancer itu Nanti Dianya akan muncul menyerupai diri kita Memakai baju lain-lain Ataupun Cahayanya sendiri-sendiri Ada yang merah, ada yang kuning Dan akhirnya Disarankan melakukan berbagai macam tirakat Seperti puasa Dan mantra-mantra tertentu Atau ritual-ritual tertentu Agar bisa terhubung dan aktif Dengan sedulur papat limau pancernya Bahkan ada yang Bisa menyuruh Katanya sedulur papat limau pancernya Disini saya Ingin membukanya Logis-logis saja Tidak usah kita Karena yang goib-goib Agar ada gunanya Karena kita hidup di alam nyata Kita bahas secara nyata Real Dan saya yakin nanti dengan paham Di video ini Otomatis sampai itu Akan Aktif dan terhubung Dengan sedulur papat Ataupun sedulur sejati Pancernya semua Sedulur sejati Atau saudara yang sebenarnya Dalam konsep kehidupan Saudara-saudara kita yang sebenarnya Yang selalu menyertai kita Selalu mengiringi perjalanan hidup kita Entah kita itu baik Buruk atau di dalam segala macam Perjalanan Permasalahan Yang paling sejati Yang benar-benar Saudara kita Itu adalah Mereka yang berada di sekitar kita Seperti contoh Angin Tanah Api Air Mereka tidak akan meninggalkan kita Karena apa? Ya mereka adalah Yang menghidupi kita Sama itu sebenarnya konsepnya Dengan sedulur papat Lima pancernya Pancernya ya jadinya Diri kita Asalnya dari sedulur papat kita Yang real-real saja yaitu tadi Tanah Api Air Angin Itu sedulur papat kita Tidak akan pernah meninggalkan kita Tidak akan pernah menilai kita Baik buruk atau Salah benar Atau gimana itu Tidak ada penilai Nah kalau samban paham Dengan sedulur papat Lima pancernya Yang sebenarnya Itu ada dalam diri pancernya Sebagai pancernya Berarti samban tinggal Mengolahnya Mau samban jadikan apa Air bisa samban jual Untuk penghidupan pancernya Tanah bisa samban olah Untuk pangan pancernya Api juga bisa samban gunakan Angin Juga bisa dijual Bisa digunakan Untuk menghidupi Karena kita Air kita juga susah Akhirnya kalau tidak ada air Ini hasil dari Perbuatan kita sendiri Kita menyanyiakan Kita menyanyiakan hewan Kita itu butuh hewan Untuk makan Tanah kita butuh hasil tanah Untuk makan Air kita butuh untuk Lauk Dari ikan Dari ikan-ikannya Sifat apa yang tidak ada Dalam diri kita Hewan ada Jin ada Semua ada Dalam diri kita ini ada Bahkan kita hidup Ini ada yang menghidup Nah konsep sedulur papat Lima pancernya Di saat kita Benar-benar Ingin mendalami Ingin memahami Yang lebih dalam Konsep ini sebenarnya Sudah kita kerjakan Setiap hari Apa perlu diaktifkan Bagaimana cara Sampan mengaktifkan Sedulur papat Dengan ritual Terus nanti katanya aktif Nanti Sampan bisa ketemu Ini itu ini Terus gunanya Untuk hidup Sampan apa Sampan ketemu Dengan warnanya Ini 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 Gunanya apa Perubahannya apa Dalam hidupmu Karena spiritual Yang sebenarnya Itu dimana Di saat sampean Bisa membawa Hidupmu menjadi Lebih baik Ada perubahan Selalu ada Perubahan Perubahan Dalam hidupmu Menjadi Lebih baik Walaupun bukan Yang terbaik Karena tidak ada Yang terbaik Semua Saling melengkapi Nah konsep Sedulur papat ini Sebenarnya dimana Kita bisa menghargai Unsur alam Yang ada Dalam diri kita Angin ini Nanti jadinya Rasa dalam diri kita Tanah ini Nanti jadinya Kulit Tulang Api ini Jadinya nanti Amarah kita Makanya ada Hawa panas Dalam diri Air Air juga berada Dalam diri kita Melalui peredaran Darah kita Dan sendi-sendi Semua ada Dalam diri kita Nah kita yang sibuk Mencari Sibuk Mengaktifkan Dengan berbagai Macam tirakat Coba direnungi Coba dikaji Cobalah Kembali ke dirimu Sendiri Sebagai pancernya Kalau sampan Memegang pancernya Sampan akan ketemu Yang empat Kalau sampan Memburu yang empat Sampan akan lupa Pancer itu Nah pancernya itu Diri sampan sendiri Seharusnya kita Kembali ke diri Kita sendiri Kita lihat saja Orang-orang yang Tirakatnya Mencari sedulur Papal Mengaktifkan Agar terhubung Agar dijangkungi Agar dinaungi Dengan tirakat-tirakat Tertentu Yang bla 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 Apa yang dia dapat Perubahan apa Yang dia lakukan Dalam hidupnya Tetapi di saat Sampan Mengetahui Sedulur Papal Sampan bahas Secara real Tentang unsur alam Empat unsur alam Kalau dalam Kehidupan kita Yaitu Tentang Saudara-saudara kita Yang ada di depan Belakang Samping kanan Samping kiri kita Yang harus selalu Kita rangkul Harus kita kasihi Kita kasih sayangi Yesus Otomatis Hidup kita Akan makmur Akan enak Dan kehidupan Juga stabil Jadi saat kita Paham Konsep ini Otomatis Tidak usah Kan penaktifkan Sudah aktif Dalam diri kita Masih-masih Selama kita hidup Kalau kita mati Semua Off Boleh dibantah Monggo Silahkan Dengan senang hati Tapi selalu gunakan Pulau pikir yang benar Di saat sampan Pengen Menjadi Spiritual Yang benar Juga Karena apa Sekarang Banyak Sesuatu Disembunyikan Dirahasiakan Sehingga yang Hanya tahu Mereka sendiri Dan dimanfaatkan Untuk yang lainnya Karena tujuan Sebenarnya Cuma satu Kebutuhan hidup Karena kita hidup Itu sah-sah saja Tapi kalau sampan Pengen Benar-benar Dinaungi Benar-benar Dijangkungi Benar-benar Terhubung Dengan sedulur Papat Lima pancer Pancenang Semuanya Hargai Apapun yang ada Di sekitar Pancenangan Dan alam semesta Disitu Apabila Sampan Tidak mendapatkan Kemakmuran Itu Mustahil Pasti Makmur Dan hidup Sampai Kecukupan Salam cerdas Salam rayu Sagum dumati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati